Pemirsa Pengadilan Negeri Balai Bandung memeriksa tempat yang menjadi gugatan warga Desa Pageruwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat terhadap PT. Dam Utama Saksi. Dalam kasus gugatan kelas action tersebut, pemirsa dilayangkan warga mengingat PT. Dam Utama Saksi membangun tanah, maksud kami membangun di tanah milik negara yang masuk kawasan Bandung Utara sehingga dikhawatirkan berdampak pada kerusakan lingkungan. Sebagai langkah memastikan objek lapangan yang menjadi gugatan sesuai fakta yang masuk ke persidangan, Pengadilan Negeri Balai Bandung menggelar pemeriksaan setempat di Kampung Sukasari, Desa Pageruwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang masuk kawasan Bandung Utara. Ketua Majelis Hakim berserta dua hakim anggota memeriksa langsung detail objek lapangan yang telah serta akan dibangun PT. Dam Utama Saksi. Ketua Majelis Hakim, PN Balai Bandung mengatakan pemeriksaan setempat dilakukan dalam rangka penyesuaian isi gugatan dengan fakta di lapangan yang menjadi gugatan. Setelah penyesuaian fakta, persidangan perdata dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. Persidangan perdata itu ada yang namanya PS. PS itu dalam hukum acara perdata dan pemeriksaan setempat untuk mengetahui benar enggak objek perkaranya itu ada, tanahnya benar tidak ada, ukurannya benar tidak. Jadi kami hanya melihat itu saja. Jangan sampai nanti persidang mau diputus, Pak tanahnya enggak ada, kamu yang salah. Jadi PS tidak ada tanya jawab, yang ada, mana tanahnya, oh ada. Lalu di mana batas-batasnya, lalu milik siapa, ada enggak misalnya kalau tanah, ada persengketan tanah, si sebelah kanan, sebelah barat milik siapa, benar atau tidak, susulah benar, baru kita akan kesimpulan bahwa PS sudah selesai. Lalu disimulkan dalam berita acara bahwa objek sengketan itu ada. Sementara itu kuasa hukum masyarakat desa Pagerwangi selaku pihak penggugat mengatakan pemeriksaan oleh Majelis Hakim bisa menjadi bukti gugatan yang dilayangkan warga bukan fiktif. Ditambah, isi gugatan bukan menggugat sengketa tanah, melainkan pengerusakan lingkungan di kawasan punculut yang masuk KBU. Aktivitas pembangunan di KBU bukan hanya berbahaya, tapi akan berdampak kerugian bagi masyarakat sebandung raya. Ternyata dari hasil yang sama-sama kita lakukan tadi, diadakan peninjauan, artinya memang ada objeknya, artinya objek tidak piktif, artinya kekhawatiran. Para penggugat dalam gugatan kelas eksen ini atas kekhawatiran rusaknya lingkungan hidup, jika terus dilakukan pembangunan yang dilakukan oleh tergugat, kekhawatiran tersebut mau tidak mau kan harus diperhatikan juga. Artinya Majelis Hakim juga sudah membuka matanya bahwa gugatan tersebut adalah benar adanya terhadap bahaya lingkungan ke depan. Pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim disaksikan langsung pihak penggugat, tergugat, serta turut tergugat. Namun pihak yang digugat PT. Dam Utama Sakti melalui kursa hukumnya menolak memberikan keterangan terkait pemeriksaan setempat dalam kasus gugatan kelas eksen. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV